Iskander-E merupakan sistem rudal balistik jarak pendek Rusia. Rudal ini dikenal karena presisi tinggi, mobilitas, dan keserbagunaan dalam peperangan modern. Sebuah serangan rudal balistik Iskander-E merusia dilaporkan berhasil menghancurkan kapal kontainer berbendera Panama Swiss Spirit yang sedang mengangkut peralatan militer. Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Konstanta di Rumania dengan tujuan akhir Kodeta di Ukraina. Rekaman drone dari Kementerian Pertahanan Rusia menangkap momen saat rudal menghantam kapal yang sedang melakukan bongkar muatan dan memicu ledakan besar hingga membakar kapal. Sementara isi pasti yang dibawa kapal kontainer tersebut belum dikonfirmasi. Meski Moskow mengklaim itu adalah persenjataan yang dipasok oleh negara Eropa. Ukraina membantah keras pernyataan Rusia yang menyebut kapal membawa persenjataan. Oleh Kipper, Kepala Pemerintahan Daerah Odessa menyebut bahwa kapal itu sebagai kapal sipil. Dan mengklaim tidak ada korban luka yang dilaporkan. Iskander-E merupakan sistem rudal balistik jarak pendek Rusia. Rudal ini dikenal karena presisi tinggi, mobilitas, dan keserbagunaan dalam peperangan modern. Rudal memiliki jangkauan hingga 500 km dan dapat membawa berbagai hulu ledak. Termasuk hulu ledak berdaya ledak tinggi, fragmentasi, penghancur banker, dan bahkan muatan nuklir. Rudal tersebut dipandu oleh sistem navigasi inersia dan panduan setelit yang dilaporkan memberikan akurasi 5 hingga 7 meter. Secara teknis, rudal Iskander-E melaju dengan kecepatan melebihi 6 match sehingga sangat sulit dicegat menggunakan sistem pertahanan anti-rudal konvensional. Terima kasih telah menonton!